Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau bikin jajanan pasar kue basah, kue tradisional Ini di tempat saya namanya kue pipis Kue ini tuh manis, wangi, lembut dan enak banget Bagi yang belum pernah coba, wajib banget untuk coba resep ini ya Nah penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zedan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 125 gram gula merah Saya pakai gula aren, dipotong-potong dulu ya, biar nanti cepat larut Tambahkan 50 gram gula pasir atau sekitar 4 sendok makan dan setengah sendok teh garam Serta 1 lembar daun pandan Kemudian tambahkan dengan santan Ini saya pakai santan sebanyak 750 ml Tapi ini saya tuang separoknya dulu Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung beras 1,5 sendok makan tepung tapioca Dan masukkan sisa santannya Jadi santannya dibagi 2, satu untuk larutan gula, satunya lagi untuk adonan tepung ya Diaduk sampai tercampur rata, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Selanjutnya kita akan masak ini si gula dengan santannya Dimasak dengan api sedang sambil diaduk terus sampai mendidih dan gulanya larut Kalau gulanya sudah larut seperti ini, sekarang kita masukkan larutan dari tepung berasnya Sambil terus diaduk-aduk Ini wajib banget terus diaduk ya Dimasaknya pakai api sedang Harus terus diaduk biar nanti bagian bawahnya tidak gosong Dan pastikan ngaduknya itu sampai ke dasar wajannya ya Biar nanti tidak berkerak Karena kalau sampai berkerak pastinya akan gosong Kalau sudah seperti ini, ngaduknya itu wajib lebih cepat dan lebih bertenaga Biar nanti hasilnya itu halus dan kalis seperti ini Kemudian ini sudah sedikit hangat, sekarang kita akan bungkus-bungkus Ini saya pakai alas plastik seperti ini dulu ya Dibentuk dulu biar nanti tidak lengket di tangan Ini karena sarung tangan saya habis Jadi pakainya plastik seperti ini aja Bentuknya tidak usah rapi-rapi banget Kemudian kita siapkan daun pisang Ini daunnya sudah saya elap bersih Kemudian sudah dipanggang atau mau dikukus juga tidak apa-apa Biar nanti tidak gampang pecah ketika untuk membungkus Nah untuk cara membungkusnya kalian bisa lihat seperti di video Atau kalau mau dibentuk bungkusan biasa Seperti bungkus lambang sari atau nagasari juga boleh ya Jadi untuk cara membungkusnya sesuai selera aja Kira-kira hasilnya seperti ini Jadinya juga lumayan banyak banget Sekarang ini akan kita kukus Untuk cara mengukusnya kita siapkan dulu dandang yang sudah diisi dengan air Airnya ini belum mendidih ya jadi airnya masih dingin Kita susun, susunnya seperti di video Jangan ditubuk-tubuk biar nanti tidak cemet Terus ini kita masak dulu sampai mendidih Kalau sudah mendidih dan mengeluarkan luar panas seperti ini Sekarang baru kita tutup Dimasak dengan api sedang selama 30 menit aja Setelah 30 menit ini sudah matang siap untuk diangkat Dan kita biarkan dulu sampai sedikit hangat baru nanti kita nikmati Ini dia kue pipesnya Ini aromanya tuh udah wangi banget Teksturnya sangat lembut sekali Rasanya sangat enak Manis, lembut banget Gurih Wangi dari gula aren, wangi dari santanya Ini adalah perpaduan yang cocok ya Selain untuk cemilan sendiri Kue pipes ini juga bisa jadi ide jualan Untuk isian snack box Atau acara keluarga yang lainnya ya Nah sekian video kita hari ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka Mohon maaf kalau udah salah kata Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Umiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya